Halo guys, video kali ini kita kedatangan lagi Toyota Innova Ribbon Facelift baru dari showroom nih guys. Kita akan bongkar semua untuk pemasangan perdam full dari lantai, plafon, pintu, dan juga bagasinya. Nah kenapa sih di workshop kami sering banget pasang perdam? Karena kalau belum pasang perdam, kita ketok bodinya akan seperti ini guys. Jadi kalau kita ketok itu ada suara bergemanya. Dan juga untuk kenyamanan di dalam kabin, sehingga kita bisa menikmati audionya dengan baik. Jadi kita bongkar nih guys dari plafon lantai, pintu, dengan menggunakan perdam bahan aluminium buty rubber. Pada bagian lantai, kita menggunakan perdam ground zero silver dengan tebalnya 1,7 mm. Dan merupakan produk hot item di tempat kami. Dan pada bagian plafon, kita juga tambahkan perdam dengan menggunakan perdam ground zero silver 1,7 mm. Nah kita coba ketok nih guys bagian plafonnya. Jadi seperti ini hasil pemasangan perdam pada bagian lantai samping fender, bagian dalam ya guys. Jadi di bagian AC-nya ini kita tambahkan perdam supaya kebisikan pada bagian roda belakang berkurang lumayan ya guys. Juga sebelah kiri, kita tambahkan perdam sampai ke bagian plafonnya. Nah untuk bagian plafonnya ini kita menggunakan dua layer pada lapisan keduanya ini. Menggunakan perdam silent code noise isolator dengan ketebalannya 6 mm. Jadi fungsi dari perdam noise isolator ini supaya bisa memblok suara hujan. Selain itu efeknya, kabin mobil terasa seperti di ruangan musik atau studio rekaman di mana tidak terdengar dari luar maupun dari dalam. Begitu pula pada bagian lantai kita tambahkan dua layer juga menggunakan perdam noise isolator dengan tebalnya 6 mm juga. Untuk bahan noise isolator ini lemnya mengandung serat fiber sehingga daya rekatnya sangat kuat. Dan pada bagian busa foamnya ini tahan air dan tahan api sehingga aman ya guys. Lalu pada bagian pintu, kita menggunakan merek perdam yang berbeda asal Latvia yaitu silent code tipe vibro dengan tebalnya 2 mm. Kita pasang pada pintu bagian tengah dan juga pintu bagian depan. Jadi kami sering lihat ada beberapa workshop yang pemasangan perdamnya tidak seperti ini guys. Bagian tulangnya tidak dikasih perdam dan tidak sampai bawah maupun pada bagian atas juga tidak dipasang perdam. Hanya menggunakan perdam sepotong-sepotong saja. Padahal yang bagus itu adalah pemasangan perdam full seperti ini. Kita bisa lihat ya dari bagian bawah sampai atas, perdamnya benar-benar rapat. Jadi benar-benar rapi nih guys pemasangannya. Setelah itu kita menggunakan alat roll supaya perdamnya dapat menempel secara merata. Setelah menggunakan perdam vibro, kita tambahkan lagi perdam silent code noise isolator. Dengan ketebalan 6 mm, fungsinya adalah untuk memblok suara yang dimana berasal dari luar maupun dari dalam. Seperti contohnya pada saat kita geber audionya nih, biasanya musik yang kita dengar ini bisa terdengar sampai luar. Nah ini kita bisa memblok. Selain itu bassnya juga bisa lebih empuk. Nah ini juga kita melakukan pemasangan perdam ground zero seri gold. Ketebalannya 0,3 mm. Ini adalah untuk menutupi pada bagian lubang pintu lapisan keduanya nih guys. Dengan bahan solid aluminium dan juga sudah diperlengkapi lem, pemasangannya tetap kita menggunakan roll ya guys seperti pemasangan perdam-perdam biasa. Jadi perdam ground zero gold ini dapat menahan perdam supaya tidak melesak ke dalam dan juga bisa membuat pintunya ini solid, nyerupai box sehingga mid bassnya ini bisa lebih gelap lagi guys dibandingkan tidak memasang perdam ground zero seri gold ini. Dan sekarang kita coba ketok panel ground zero goldnya nih guys. Setelah itu kita pasang lagi pada lapisan ketiganya dengan menggunakan perdam silent coat Vibro. Tebalnya juga sama 2 mm. Nah untuk memasangannya kita menggunakan alat roll sehingga hasilnya berbeda nih guys. Bisa terlihat disini perdamnya dapat membentuk dengan bodi pintu ya guys. Sangat rapi sekali. Dan total pemasangan perdam pintu sudah 4 layer guys. Dan pintunya ini tidak terasa berat karena bahan yang kita gunakan berkualitas premium dan sangat ringan. Selain itu juga nanti kita akan tambahkan lagi perdam pada bagian door trim. Jadi ini adalah hasil akhir pemasangan perdam bagian pintu dengan 4 layer dan juga menggunakan mounting plug and play khusus Toyota sehingga tidak ada bagian bodi yang dipor. Dan sekarang kita akan lihat proses pemasangan perdam bagian door trim ini menggunakan perdam silent coat Vibro juga dengan ketebalan 2 mm pada lapisan pertamanya. Dan pada lapisan keduanya kita tambahkan lagi dengan menggunakan perdam silent coat sound absorber. Untuk ketebalannya 15 mm dengan menggunakan lem yang mengandung fiber sama dengan isolator. Tapi fungsinya ini berbeda loh guys. Kalau sound absorber ini adalah fungsinya untuk menyerap suara. Dan selain itu juga dapat mengurangi getaran yang ditimbulkan pada bagian speaker. Jadi proses pemasangan perdam door trim ini adalah 2 lapis. Lapisan pertama menggunakan silent coat Vibro. Lapisan kedua menggunakan silent coat sound absorber. Jadi total pemasangan di pintu adalah 6 lapis. Dan sekarang kita bahas kabel spekernya menggunakan Cernov standar 4 dan masih asli buatan Rusia. Kabel ini juga bisa digunakan untuk kabel subwoofer guys. Tapi kali ini kita akan gunakan untuk sebagai kabel midbus dan juga kabel tweeter. Yang dimana kita jalan baru nih guys di bagian pintu. Untuk spekernya menggunakan grainbow tipenya germanium lime dengan sistem 2-way aktif. Dimana spekernya ini mendapat penghargaan ASIA AWARD pada tahun 2014-2015. Untuk desainnya juga cukup unik ya guys rangkanya dari bahan aluminium dan coatnya dari bahan paper black aluminium. Jadi dengan magnet yang besar ini aman ya guys untuk di mobil Toyota Innova Ribbon ataupun di mobil Toyota Fortuner. Dan kita lihat lagi lebih detail pemasangan perdam dan pemasangan spekernya pada bagian pintu depannya ini guys. Menggunakan grainbow germanium lime 2-way. Untuk penempatan twitternya kita letakkan pada cover sepion dan kita custom sesuai dengan posisi duduk pengemudi. Dan untuk ukuran twitter grainbow germanium lime ini adalah 1 inch. Bahan twitternya ini terbuat dari silk dome. Untuk housingnya dari diecast aluminium. Dan sekarang kita akan bahas untuk pemasangan spekernya di pintu tengah. Hasil pemasangan perdamnya juga sama ya guys seperti pintu depan. Untuk spekernya ini menggunakan ground zero uranium dengan sistem 2-way pasif. Dengan rangka aluminium ukuran 6,5 inch. Untuk posisi twitternya kita custom dengan menggunakan custom grill dari Toyota Alphard ya. Ukuran 1 inch kita letakkan di sebelah sini guys. Jadi dengan sistem 2-way di posisi pintu tengah ini suara yang dihasilkan jauh lebih sempurna dibandingkan dengan menggunakan spekernya koaksial. Oke sekarang kita akan lanjut pemasangan perdam pada bagian pintu bagasi. Yang dimana fungsinya adalah untuk mengurangi getaran apabila kita menggunakan subwoofer. Dan juga dapat mengurangi kebisingan seperti suara kenalpot atau suara dari bagian belakang. Dan pada bagian pintu bagasi ini hanya cukup satu lapis saja. Untuk lapisan keduanya kita bisa tambahkan pada bagian covernya ini. Yang dimana sebelumnya sudah ada rockwool. Kita akan copot dengan menggantikan perdam Highland Coat jenisnya Sound Absorber. Dengan ketabalan 15 mili. Dengan bahan yang sangat ringan sehingga bagasinya tidak terasa berat. Untuk supaya hasilnya maksimal kita tambahkan lagi dengan pemasangan perdam bagian fender roda depan ini. Yang dimana pada bagian fender ini hanya ada cover saja. Belum diperlengkapi dengan perdam. Kita tambahkan lagi perdam dengan menggunakan silent coat. Tipenya fibro dengan 2 mm. Lalu kita tambahkan lagi pada lapisan kedua dengan menggunakan perdam silent coat. Noise isolator dengan ketebalan 6 mili yang dimana fungsinya dapat memblok suara yang bisa ditimbulkan kebisingan pada bagian fender ini. Dan sekarang ini adalah posisi fender sebelah kiri pada bagian depan guys. Jadi kita pasang seperti ini sampai bagian atas ya guys. Dan untuk pemasangan perdam fender ini memang dilakukan supaya mengurangi kebisingan pada bagian roda tepatnya pada bagian ban. Dan untuk pemasangan lapisan keduanya ini kita fokuskan pada bagian yang dekat menuju ke dashboard. Dan ini merupakan teknik baru untuk pemasangan perdam fender. Yang dimana biasanya kita pasang isolator ini pada bagian covernya. Sekarang kita pemasangan full perdamnya ini pada bagian bodinya saja. Seperti terlihat pemasangan perdam pada fender roda belakang seperti ini. Pada lapisan pertama menggunakan silent coat fibro 2 mm. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan menggunakan perdam noise isolator 6 mm. Yang dimana bahan ini memang didesain untuk indoor maupun outdoor. Dan bahannya ini memang tahan air ya guys. Tidak menyerap pada saat kita mungkin cuci mobil dengan menggunakan cuci steam ya guys. Aman perdam ini. Dan juga perdam ini tahan panas sehingga tidak mudah terbakar. Oke sekarang kita lanjut proses pembuatan box subwoofer dengan menggunakan bahan MDF. Berwarna hijau dengan ketebalan 18 mm. Yang dimana proses pembuatan boxnya ini kita menggunakan full MDF ya guys. Jadi berbeda dengan box yang dijual di online menggunakan bahan fiber. Hasilnya tentu akan lebih bagus dengan menggunakan full MDF seperti ini guys. Dan mobil ini juga diperlengkapi penambahan power backdoor dari Emtek sehingga memudahkan pada saat kita membawa belanjaan. Dan box subwoofernya kita custom sudut dengan finishing bahan vinil dan juga custom grill. Menggunakan subwoofer Ground Zero GZPW 10SQ dengan spek 2x2 ohm 10 inch. Dengan 2 inch Cooper Voice Coil dan aluminium cone dust cap. Kita sekarang tes lagi power backdoornya kita tutup bagasinya ini turunnya sempurna ya guys. Dia turunnya halus seperti mobil Eropa ya guys. Dan ini produknya dari Emtek bergaransi 1 tahun. Nah sekarang kita akan proses kalibrasi untuk pemasangan kamera 360. Jadi Innova ini benar-benar total nih guys. Dari upgrade audio, pemasangan per-dumpful, pemasangan power backdoor dan juga pemasangan kamera 360. Dimana kamera ini dapat memudahkan pada saat kita parkir atau kita sedang menjalalui jalan yang sempit seperti digang. Hasilnya pun bagus seperti ini. Ini adalah kamera 360 dari Enigma. Yang dimana kita sudah selesai kalibrasi. Hasilnya cukup tajam bahkan lebih bagus daripada kamera originalnya. Dan disini ada controller untuk menyetel posisi kamera. Jadi tombol yang di bawah tadi adalah untuk memindahkan posisi kamera. Seperti dari atas, dari belakang, dari samping, kanan-kiri. Kita bisa setel sesuai dengan kemauan kita nih guys. Jadi aman banget kalau saat kita parkir di ruangan yang sempit atau parkir paralel. Jelas terlihat dan tidak ada blind spot. Posisi kameranya pada bagian kamera depan kita taruh di bawah bagian logo. Balik lagi nih tergantung mobilnya guys. Untuk Innova disini, untuk kamera samping kita letakkan di bawah sepion sebelah kanan. Di posisi seperti ini kita bore ya guys. Sedangkan untuk posisi sepion sebelah kiri juga kita samakan posisinya. Untuk kamera belakang kita bisa letakkan pada tempat OEM asli bawan mobil. Kita ganti aja atau kita replace dengan kamera Enigma ini. Oke sekarang kita lanjut ya bahas untuk kabel power amplifiernya. Kita menggunakan kabel Harmonic Harmony Acapella dengan ukuran 4 AWG. Kabel tweeter dan kabel speker belakang menggunakan Chernoff Special 4 12 AWG. Untuk power amplifiernya menggunakan Crescendo Revolution 5A4 dengan daya 4x75W. Dan untuk kabel RCA juga menggunakan Chernoff tipenya standar 1 dan standar 2. Untuk prosesornya disini kita menggunakan Ground Zero 8 channel DSP dengan tipe GZDSP 4.80M Pro. Dimana prosesor ini sudah spesifikasinya Hi-Res Audio. Untuk kabel RCA input prosesor menggunakan Chernoff Special 1. Sedangkan outputnya menggunakan Chernoff Special 1 dan Special 2. Dan untuk pasif crossover speker belakang kita letakkan di bawah jog sebelahan dengan prosesornya. Dan untuk kabel spekernya kita terminasi supaya kabelnya aman dan tidak mudah lepas nih guys. Dan di jog satunya lagi terdapat Fuse Distribution Block. Dimana ini adalah untuk cabang daripada power supply dari aki. Lalu power amplifier subwoofernya menggunakan Crescendo EVO 1 2 Ohm. Dan power Crescendo Revolution 5A4 ini kita gunakan khusus untuk mid-bass dengan sistem di bridge. Jadi total kesuruhan power amplifiernya adalah 3 buah nih guys. Sistemnya kita info lagi Crescendo Revolution 5A4 untuk men-drive mid-bass doang 4 channel. Crescendo EVO 1 untuk subwoofer dan 4 channel satu lagi untuk tweeter dan speker belakang. Oke untuk clear entertainment walaupun Innova Rebound ini tipe venturer sudah dapat TV monitor belakang. Kita tambahkan lagi dengan TV Asuka. TV ini dengan sistem clip-on layar 12 in. Sudah bisa di-fix MP3, MP4 dan sudah Full HD 1080p. Dengan spek Android 10, ada HDMI input dan juga sudah touchscreen. Jadi memang speknya ini memang tinggi ya guys. Untuk Asuka-nya ini adalah tipe AS1218 yang dimana inilah produk terbaru dari Asuka. Head unit kita upgrade dengan menggunakan DMH-SZ9350BT. Dan ini adalah tampilan dari prosesor Ground Zero. Dan juga proses tuning dengan menggunakan alat Clio Pocket dimana alat ini adalah merupakan standar yang dipakai untuk tuning kompetisi. Oke guys sekarang kita sudah terpasang ya speaker Rainbow Germanium. Made in German yang dapat penghargaan The Best Speaker. Nah kalau saya dengar ya ini karakter suaranya Rainbow itu detail. Detail, high-nya detail, cuman gak kasar. Ya beda sama ya merek-merek lain lah. Biasanya detail cuman ada-ada kasar-kasarnya. Ini enggak. Detail, cuman gak kasar. Dan mid-bust-nya juga bertenaga gitu lah ya. Clancy gitu. Ya bagus lah pokoknya ini kalau menurut saya speaker ini ya. Dan juga bass-nya ini di atas ya. Kalau kita settingannya bass-nya di atas. Vokalnya fokus di tengah. Nah walaupun 2-way, vokalnya tebal gitu loh. Oke sekian dulu review untuk mobil ini. Speaker Rainbow 2-way Germanium. See you guys next another video. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton